Intro Tim Hore yang dibontuk Dek Bayangkari Kampar yang saat Iko dibawa pimpinan Ibu Betrik Rido Pado Aisotu Potang tanggal 20 November 2021 melakukan ekspedisi perjalanan ke Ayutojun Putri Kayangan Tim Hore yang dibontuk Dek Ketua Bayangkari Kampar yang saat Iko dipimpin Dek Ibu Betrik Rido menjalajahi Sport Ayutojun Putri Kayangan yang tak lotak di Desa Tanjung Kecamatan Kota Kampar Hulu Pado Aisotu tanggal 20 November 2021 Ado yang istimewa dalam ekspedisi yang dilakukan Dek Tim Jalan-Jalan Hore Kali Ko Sobab dalam acara Iko diikuti Serta beberapa pejabat utama Polres Kampar diantahonyo Kabak SDM Kompol Marianta, Kasat Reskrim AKP Beri Juwana Putra, Kasat Lantas AKP Yuli Hasman, Kasat Samapta AKP Ihwan Widarmono, dan Kapolsek Tigo Boleh Kota Kampar, AKP Suwana Putra. Rombongan tiba di Desa Tanjung Kio 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 Rombongan di Sugihi Pemandangan Menari Dimana bagian sisi sungainya Baupo di Ndiong Batu Cadas Dan Ado, Baupo, Ayutojun Kocok di Sela-Sela Batu Tasobuy Setelah 30 minit Melakukan perjalanan Ayu Jopompong Rombongan tiba di Dermaga Kawasan Objek Wisata Putri Kayangan Selanjutnya, Bajalan Kaki Menuju Spot Ayutojun Putri Kayangan Yang bajak sekitar 50 meter dari Dermaga Baupo saat kemudian Rombongan tiba di Spot Ayutojun Putri Kayangan Sakatiko asoponek Talu pokan dan tanpa menunggu lama Sodonya mencobu ke dalam Ayu Di sekitar Ayutojun Sambie bermain Ayu Dan bersantai diate gundukan Gundukan Batu Cadas di sekitarnya Lomak nyoba main Ayu Di lokasi Ayutojun Yang ancakko Ndak tak aso Ayala sore Dan untuk pulang Naangdu indak Menggunakan pompong Tapi menayoki Perahu karet Sambie berarung jeram Dari Dermaga Putri Kayangan Menyusuri aliran Sungai Kopu Menuju aliran godang Sungai Kampau Hingga sampai ke desa Tanjuang Tim Tipi Ocu melaporkan Pem�� Tim Tipi Ocu melaporkan Kampai Terima kasih telah menonton!